Nasional atau Organisasi Papua BRTK Amatodam 3 Duga Madragma, kami selaku pimpinan TPN-OPM. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyandera pilot helikopter intan angkasa air servis dan membunuhnya pada Senin 5 Agustus 2024. Korban yang bernama Glenn Malcolm Conning berusia 50 tahun merupakan warga negara Selandia baru. Selain melakukan pembunuhan, KKB membakar helikopter yang mengangkut empat tenaga kesehatan atau nakes dan dua anak-anak dari Timika menuju Distrik Alama. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Paul Faizal Ramadhani mengatakan pembakaran dilakukan usai helikopter dengan nomor registrasi PKIWN mendarat di Distrik Alama Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Benar telah terjadi penyanderaan dan pembunuhan yang dilakukan KKB terhadap Mr. Glenn Malcolm Conning yang merupakan pilot helikopter milik pit intan angkasa air servis, paparnya, dikutip dari tribunpapua.com. Kasat gas humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Paul Bayu Susen menjelaskan pilot dan para penumpang langsung dihadang KKB setiba di Distrik Alama. Jadi saat itu juga pilot Mr. Glenn Malcolm Conning langsung dibunuh oleh KKB di landasan bandara Alama, bebernya. KKB tidak membunuh empat nakes dan dua anak-anak lantaran masih berstatus warga setempat. Jenazah pilot dibawa ke helikopter kemudian dibakar bersamaan dengan helikopter, tukasnya. Diketahui, Distrik Alama hanya dapat ditempuh menggunakan helikopter. Menurut Kombes Paul Bayu Susen, janji KKB untuk membebaskan pilot Philip tak akan dipenuhi usai mereka membakar pilot Glenn Malcolm Conning. Berita tentang rencana pembebasan sandera pilot Philip yang mereka katakan akan dilepas, itu hanya propaganda belaka. Nyatanya, hari ini terjadi lagi pilot asing dibunuh oleh KKB di Distrik Alama Kabupaten Mimika. Tegasnya, dari data yang diperoleh, identitas para tenaga kesehatan yakni Kolariak, Hasmaya, Demianus, dan Naomi. Sementara dua anak-anak bernama Fernie dan Hafidan, salah satu warga sekitar berinisial HK, mengaku melihat helikopter diserang usai landing di Alama. Saat landing di Alama, penumpang turun dan barang-barang dikeluarkan baru ada serangan masuk. Kabarnya pilot tewas, bebernya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.